Gitu Kalau ada Oten baik sama orang Islam Itu Oten Kalau ada Oten yang jahat Nah itulah sebenarnya Yang benar-benar Oten Masaluhum kamathalilladhi istawqodanaro Perumpamaan mereka Kamathalilladhi Seperti perumpamaan orang Istawqodanaro Yang menghidupkan api Falamma abu'ads Takkalah api itu menerangi Hawlahu sekitar mereka Ketika ada orang megang obor Menghidupkan api Api itu menerangi ruangan Yang mereka duduki Langsung zahaba Menghilangkan Allahu Allah Binurihim cahaya mereka Wataroka dan meninggalkan Allahum kepada mereka Fi zulumatin Di dalam beberapa Kesesatan Di dalam beberapa kegelapan Dan mereka tidak akan bisa melihat Nah Ada komentar dari teman-teman Mengenai ayat ini Bahwa Allah mengatakan Orang yang Di depan baik Tapi di belakang buruk Dari kalangan orang-orang kafir ini Mereka itu Diumpamakan oleh Allah Sedang memegang bara api Dan api itu menerangi tempat mereka Tapi langsung Allah gelapkan apinya Dan Allah tinggalkan mereka Dalam kegelapan Dan mereka tidak bisa melihat Banggok Yang lain Nah Oten-oten sudah mulai Datang kayaknya Cepat kan Bang Andri Lanjut Yang lain Jadi Kalau ada Kata Kores ya Kata Mas Kores Oten yang Baik itu Oknum Gitu Kalau ada Oten Baik Sama orang Islam Itu Oknum Kalau ada Oten yang jahat Nah itulah sebenarnya Yang benar-benar Oten Gimana kira-kira teman-teman Ya ada itu Contoh kayak Si Ca Si Ca Kay Ca itu baik Depan Muslim Tapi menusuk Di belakang Kalau lagi di komalnya Islam Dia mah baik Tapi giliran di komal dia Udah lah diserang lah Kita nanti Gitu Pak Ustad Mantap Betul Betul Ada komentar yang lain Mungkin Uni Ripe Mas Kian Santang Mbak Cebi Mas Andre Ada lagi Yang lain mungkin Komentar Jadi Kalau kita lihat Di TikTok Teman-teman Ada memang Kemudian Kemudian siapa itu Lidara Harry Ikin Nah itulah orang-orang Yang benar Kristen Ya Orang yang benar Kristen Itulah Yang pemilik channel Besar-besar itu Lalu Saya lihat Di komentarnya itu Semuanya mendukung Atas penyerangan mereka Kepada Islam Itulah yang benar Seharusnya mereka harus Begitu Bombom Tanpa ragi Nah mereka kan Pemilik channel-channel Besar itu Yang menghujat Islam Memelintir Al-Quran Dan lain sebagainya Ya itu yang benar Seharusnya seperti itu Jadi kalau ada yang baik Itu oknum Gitu teman-teman Kenapa demikian Ya ini Summun Bukmun Umyun Fahum Layar Umyun Summun Mereka Tuli Bukmun Mereka Bisu Umyun Mereka Buta Fahum Maka mereka itulah Layar Umyun Yang tidak akan Kembali Kepada Kebenaran Kendi Kendi yang Kura-kura Mu'allaf Kemarin Yang langsung Didatangi oleh Bang Andre Ke rumahnya Kowar-kowar Mengatakan Mau Menghancurkan Islam Di apa Di pesan suaranya itu Kendi mengatakan Mau ngajak Perang Islam Mau kowar-kowar Eh didatangi Bang Andre Pelangapelumu Prokudusnya Dipanggil Semua Tapi dia Tetap Tidak berdaya Saudara yang terkasih Begitu Jadi Jangan Macam-macam Umat Islam ini Jangan Diajari Perang Teman-teman Umat Islam itu Jangan Diajari Perang Dari Puluhan Perang Yang pernah Diikuti oleh Rasulullah Hanya Ada satu Perang Yang diawali Oleh umat Islam dulu Yaitu Perang Khaybar Perang Khaybar Adalah Satu-satunya Perang Yang diawali Oleh umat Islam Penyerangannya Kenapa umat Islam Menyerang dulu Pada waktu Perang Khaybar Karena Mendengar Orang-orang Yahudi Mulai Meruntuhkan Ya Pertahanan Islam Mulai Mengajak Orang-orang Kafir yang lain Untuk Menyerang Islam Makanya Perang Khaybar Ini Adalah Penyerangan Yang pertama Diawali Oleh umat Islam Sebelumnya Umat Islam Tidak pernah Menyerang dulu Tidak pernah Gitu Karena mendengar Kabar Valid Ya Bahwa orang Yahudi Mengajak Kafir-kafir Yang lain Untuk Menghancurkan Ya Untuk Memberantas Pertahanan Islam Maka Islam Langsung Pasang badan Duluan Begitu Jadi Jangan Macam-macam Nih Saya ada Rujukannya Itu Nih Ditulis Dalam kitab Sejarah Itu Bagi teman-teman Yang Apa namanya Itu ya Nih Saya bawa Bukunya Kalau Arabnya Saya Apa namanya Itu Belum punya Kitab Arabnya Saya belum punya Tapi saya punya Terjemahannya Di sini Nah Kitab Yang ditulis Oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Furi Namanya Kitab Al-Rahikul Makhtum Sirah Nabawiyah Ya Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di sini Diterangkan Karena Umat Kristen Biasanya Mengatakan Kalau Islam ini Ajaran apa Kok perang-perang Terus Katanya Padahal Dalam bukti sejarah Tidak ada Perang yang didahului Umat Islam Selama Rasulullah Ikut Ya Kecuali Perang Khaybar Kecuali Karena Umat Yahudi Mengajak Ya Orang-orang kafir Yang lain Untuk Menghantam Pertahanan Islam Didengar oleh Islam Langsung Dibantai Begitu Perang Perang Khaybar Perang Khaybar Sebab Peperangan 518 Kita buka 518 Kalau umat Islam Di Indonesia Kira-kira Saya sudah tahu Indonesia ini Dijajah oleh Siapa Dan agamanya Apa Kira-kira Kita tahu Siapa Begitu Perang Khaybar Sebab Peperangan Muharram Tahun Ketujuh Hijriah Perang Khaybar Dan Wadil Kuro Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Merasa tenang Dari ancaman Sayap terkuat Dari Tiga sayap Musuh Dan Merasa aman Setelah adanya Genjatan senjata Beliau pun Ingin membuat Perhitungan Dengan dua Kelompok lainnya Yang ada Yaitu Orang-orang Yahudi Dan Kabilah-kabilah Arab Di daerah Najed Dengan demikian Tercipta Keamanan Dan kedamaian Yang kondusif Ya Juga Ketenangan Di seluruh Jazirah Arab Sehingga Kau muslimin Dapat beristirahat Dari pertikaian Pertikaian Berdarah Yang berkelanjutan Dan berkonsentrasi Pada penyebaran Agama Islam Dan dakwahnya Ketika Khoibar Berubah menjadi Sarang makar Ini ya Ketika Khoibar Berubah menjadi Sarang makar Pusat Kontrasi Tempat Memprovokasi Pasukan Sumber Keonaran Pemicu Api peperangan Maka Pantaslah Bila Ia yang pertama Kali menjadi Incaran Kaum muslimin Ingat Ya Jadi kaum muslimin itu Tidak akan Memerangi Tidak akan Cari gara-gara Kalau tidak Apinya dihidupkan Karena Khoibar ini Sudah menjadi Tempat provokasi Pasukan Menjadi sumber Keonaran Pemicu Pemicu api peperangan Maka pantaslah Bila Ia yang pertama Khoibar ini Kafir-kafir Khoibar ini Pertama kali Menjadi Incaran oleh Umat Islam Begitu Jadi tidak ada Umat Islam ini Memerangi duluan Tidak ada apa-apa Diperangi Tidak ada Begitu Dan itu Tertulis Di dalam Contohnya Surah-surah Ya Surah Al-Fatshu Ya Surah Al-Fatshu Disebutkan di sana Nah Ini Ada pun Gambaran Orang-orang Khoibar Seperti itu Tentu kita Tidak Lupa Bahwa Mereka lah Yang mengumpulkan Pasukan Koalisi Untuk Menghancurkan Kaum Muslimin Ya Jadi mereka Mengumpulkan Para Dedengkot-dedengkot Mereka Untuk menghancurkan Umat Islam Mereka Menghasut Bani Puraizoh Untuk melakukan Pengkhianatan Kemudian Melakukan Kontakt Dengan Orang-orang Munafik Yang merupakan Musuh dalam Selimut Bagi Masyarakat Islam Jadi awalnya Dari orang-orang Yahudi Lalu Berkoalisi Dengan orang-orang Munafik Dan orang-orang Kafir Sehingga Umat Islam Menyerangnya Begitu Ini dalam Kitab Rohi Kulmaktum Lanjut Yang lain Ada yang mau disampaikan Oh iya Lagi magriban ya Mungkin ya Teman-teman lagi magriban Kayaknya Ini Salah magrib Ya Budut dulu Di rumah Sudah dari tadi magrib Teman-teman Makanya tadi Saya pamit dulu Yang di bawah Mungkin ada yang Mau disampaikan Ya Teman-teman juga Lagi magriban ini Sudah masuk Waktu magrib Oh siap Siap Ya Di rumah Sudah dari tadi Jadi Sekarang ini Adalah perang Argumen Teman-teman ya Kalau dulu Kita itu Perang beneran Kita dulu itu Perang beneran Kalau sekarang Kita itu Perang argumen Perang argumen Dan itu Lebih berbahaya Sebenarnya Makanya Ada istilah Salah pengajian Itu lebih berbahaya Daripada Salah pergaulan Ya Salah pengajian Itu lebih berbahaya Daripada Salah Pergaulan Kenapa Karena orang Kalau sudah terkena Doktrin Orang-orang Kristen Itu sangat berbahaya Sangat berbahaya Mereka menganggap Bahwa tulisan-tulisan Murid-murid Yesus Itu adalah Sebuah kitab suci Nah ini kan Gabrul Orang Kristen Mengatakan Bahwa Tulisan-tulisan Murid Yesus Itu adalah Kitab suci Padahal Kalau kita lihat Isinya Dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Itu adalah Tulisan-tulisan Orang-orang Yang sampai sekarang Belum fix Siapa penulisnya Seperti Yohanes Saya punya data Dari Kristen Koptik Kristen yang ada Di Mesir ya Saya juga punya Teman banyak Di Mesir Itu Memberikan Referensi Bahwa penulis Yohanes Itu ternyata Bukan Yohanes Masih ada Perbedaan pendapat Bisa dilihat Di debat saya Melawan Soviatun Teman-teman Waktu Saya debat Deman Soviatun Saya menunjukkan Literasi Bahwa Kristen Arab Pun Masih berbeda pendapat Apakah Penulis Yohanes Ini Benar-benar Yohanes Nah itu Itu yang harus Kita kaji Dan kalau Kita ingin Punya banyak Referensi Memang Harus Banyak-banyak Belajar bahasa Arab Dulu Karena literasi Yang sangat Bertentangan Dengan Kristen Indonesia Ini Datangnya Dari Kristen-Kristen Arab Di sana banyak Lebih baik Melawan musuh Saling berhadapan Daripada Memerangi musuh Betul Betul Kalau ada orang Murtad dua kali Tapi sekarang Benar-benar Pengen taubat Apakah masih Diterima Bisa Diterima Bisa Diterima Begitu Teman-teman Bisa Nah Dan Ajaran Islam Ini Ajaran Islam Ini Benar-benar Murni Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Biasanya Mereka akan Menyerang Bahwa Yang datang Kepada Rasulullah Itu bukan Malaikat Jibril Itu adalah As-Saitanul Abiyat Setan yang berwarna putih Yang oleh Nabi Muhammad Dikira Malaikat Nah Itu mereka Mengambil referensi Tersebut Dari kitab Tafsir Contohnya Al-Qurtubi Al-Maliki Kitab Jami'ul Ahkam Dan Tafsir Fakhruddin Ar-Razi Atau kita sebut Dengan Tafsir Mafatihul Zaid Dan Tafsir-tafsir Yang lain Nah Cuma Mereka Curang Dalam Referensi Curang Mereka Membaca Separuh Padahal Ketika Syaitan Al-Abiyat Mendatangi Rasulullah Di Gua Hirok Lalu Ingin Menyampaikan Dan Ingin Mengaku Bahwa Dirinya Adalah Malaikat Saat Itu Juga Malaikat Jibril Datang Dan Menghantam Syaitan Al-Abiyat Itu Langsung Dihantam Oleh Malaikat Jibril Sehingga Gagal Ya Gagal Berarti Inisiatif Iblis Untuk Membangun Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Dan Metode Pewahyuan Metode Pewahyuan Biasanya Mereka Sama-samakan Firman Menjadi Manusia Itu Sama Seperti Firman Menjadi Buku Kata Mereka Firman Jadi Manusia Sama Seperti Firman Jadi Buku Ini Gak Berul Sekali Kalau Kata Mereka Firman Itu Ada Pada Diri Allah Lalu Bisa Keluar Jadi Manusia Bisa 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 Keluar Jadi Manusia Dan Ini Tidak Pernah Ada Narasinya Di Dalam Agama Islam Agama Islam Meyakini Bahwa Firman Itu Salah Satu Dari Sifat Allah Salah Satu Dari Sifat Allah Itu Adalah Firman Al-Kalam Kalam Yang Melekat Kepada Zat Allah Tidak Pernah Akan Keluar Dari Allah Lalu Jadi Buku Jadi Manusia Tidak Akan Begitu Dan Firman Ini Karena Firman Allah Maka Tidak Sama Seperti Firman Makhlub Bila Saudin Wala Harfin Dak Ada Hurufnya Dan Dak Ada Suaranya Mereka Biasanya Akan Menabrakkan Kita Dengan Pendapat Mu'tazilah Dengan Pendapat Mu'tazilah Ini Saya Tampilkan Referensinya Padahal Mereka Sendiri Tentang Ketauhidan Tentang Keteritunggalan Itu Belum Selesai Mereka Tentang Keteritunggalan Dalam Kalangan Mereka Sendiri Belum Selesai Mereka Membahas Firman Dan Tauhid Yang Ada Di Dalam Agama Islam 121 121 Nah Ini Nah Ini Ini Referensi Kita Ini Kitab Uhfatul Murid Ala Jauhari Tauhid Yang Ditulis Oleh Yang Ditulis Oleh Shaykhul Islam Ibrahim Bin Muhammad Al-Bayjuri Al-Syafi'i Jadi Ada Perbedaan Teman-teman Gini Wa Nazihi Al-Quran Ila Akhirihi Ay Wa Taqid Ayyuhal Mukallaf Yakinlah Wahai Orang Mukallaf Mukallaf Itu Artinya Orang Yang Sudah Balik Dan Berakal Wa Taqid Ayyuhal Mukallaf Yakinlah Wahai Orang Mukallaf Tanazuhal Quran Pada Kesucian Al-Quran Bimakna Dengan Artian Bimakna Kalamihi Dengan Maksud Adalah Al-Quran Ini Adalah Kalam Allah Ta'ala Firman Allah Kita Harus Menyucikan Al-Quran Dari Apa Anil Hudufi Dari Perkara Baru Al-Quran Ini Bukan Perkara Baru Al-Quran Itu Ada Sejak Allah Ada Bukan Diciptakan Khilafan Lil Mu'tazilah Berbeda Dengan Pendapat Mu'tazilah Al-Qualina Yang Mana Mereka Mengatakan Bi Hudufi Kalam Bahwa Kalam Ini Adalah Sesuatu Yang Baru Makhluk Gitu Zaman 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 Minhum Karena Orang Mu'tazilah Ini Menyangka Anna Min Lawazimihi Al-Huruf Wal-Aswad Orang Mu'tazilah Ini Berpendapat Yang Namanya Kalam Yang Namanya Pembicaraan Itu Ada Huruf Ada Suaranya Begitu Makanya Sama Seperti Makhluk Makanya Firman Allah Itu Diciptakan Karena Orang Mu'tazilah Mu'tazilah Ini Sesat Dan Hal Itu Mustahil Bagi Allah Ta'ala Firman Allah Menurut Orang Mu'tazilah Itu Makhluk Kenapa Makhluk Karena Allah Menciptakannya Pada Sebagian Benda Begitu Dan Malhab Ahli Sunnah Malhab Ahli Sunnah Al-Qur'ana Bahwa Al-Qur'an Bi-makna Kalam Al-Nafsi Al-Qur'an Yang menggunakan Makna Kalam Al-Nafsi Kalam Yang melekat Kepada Zat Allah Laisa Bi-makhlukin Itu bukan Makhluk Firman Yang ada Pada diri Allah Itu bukan Makhluk Tetapi Kita mengatakan Al-Qur'an Al-Qur'an Makhluk Maksudnya Kalam Yang kita Baca Lafad Yang kita Baca Al-Qur'an Yang kertas Itu Kecuali Dalam Masalah Pengajaran Kalau kita Mengajari Baru Tak Kenapa Takut Ada Orang Awam Nanti Menyangka Bahwa Al-Qur'an Itu Adalah Makhluk Al-Qur'an Yang melekat Kepada Zat Allah Itu Ditakutkan Ada Yang Menyangka Makhluk Maka Dari Itu Para Ulama Melarang Kita Untuk Mengatakan Al-Qur'an Itu Makhluk Jadi Ada Dua Perbedaan Ada Al-Qur'an Maksudnya Itu Adalah Tulisan Kertasnya Ada Al-Qur'an Maksudnya Itu Adalah Firman Allah Yang ada Pada Diri Allah Itu Perbedain Begitu Ada pun Metode Pewahyuan Antara Firman Jadi Manusia Dengan Firman Jadi Buku Kata Kristen Ini Sangat Beda Sekali Teman-teman Kadang Bambang Nur Sena Menyamanya Makan Kenapa Beda Karena Begini Ini Saya Punya Dalil Ya Saya Punya Dalil Ada Kitab Namanya Ini Al-Qur'an 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 Yang ada Tulisannya Al-Qur'an Sesungguh Sesungguhnya Sesungguhnya Al-Qur'an 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 Itu Diucapkan Dengan Menggunakan Dua Makna Ketika Kita Membahas Al-Qur'an Disana Ada Dua Makna Ada Dua Makna Maksud Al-Qur'an Itu Ahaduha Yang Pertama Al-Qalam Al-Qadim Kalam Yang Ada Pada Allah Yang Sudah Ada Sejak Dulu Yang Yang Nomor Dua Yang Yang Kedua Maksudnya Yang Mushafnya Itu Yang Kita Baca Yang Kita Dengar Yang Kita Hafal Itu Kur'annya Kitabnya Ya Kayak Gininya Jadi Dua Maksudnya Kalau Kita Membahas Quran Maksudnya Apa Quran Yang Ada Pada Allah Atau Al-Qur'an Yang Sudah Jadi Buku Itu Bahas Dulu Wahua Kitab Allah Ta'ala Nah Kalam Allah Itu Adalah Kitab Allah Ta'ala Ini Makna Yang Kedua Ya Al-Munazzal Ala Rasulihi Yang Diturunkan Kepada Utusan Allah Bilisani Jibril Dengan Lisannya Malaikat Jibril Al-Islam Al-Mangkul Bit-Tawatur Yang Diriwatkan Dengan Secara Mutawatir Mutawatir Artinya Ramai Diketahui Ramai Diketahui Oleh Para Sohabat Al-Mu'ajiz Lil-Bashar Yang Mengandung Mujizat Untuk Manusia Wahua Bil-Makna Yaini Kalam Allah Ta'ala Dan Itu Dengan Menggunakan Dua Makna Yang Dimaksud Dalam Kalam Allah Ta'ala Ini Nah Watasmiyatuhu Bin Makna Awal Dinamakan Al-Quran Dengan Menggunakan Makna Yang Pertama Kalam Allah Bi'atibari Annahu Sifatun Lahu Ta'ala Qadima Azaliya Maksud Jadi Al-Quran Ini Begini Kawan Ya Al-Quran 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 Ini Ada Dua Apa Maksudnya Ini Adalah Kalam Allah Al-Qudim Kalam Allah Yang Melekat Kepada Allah Yang Sudah Ada Sejak Dulu Atau Kitab Allah Kitab Yang Sekarang Ini Al-Quran Ada Dua Kalau Maksudnya Yang Ini Kalam Allah Al-Qudim Berarti Kalam Yang Melekat Kepada Zat Allah Yang Sudah Ada Sejak Dulu Kalau Ini Maksudnya Berarti Ini Makhlub Karena Ada Tulisan Ada Rokat Ada Bukunya Begitu Kalau Al-Quran Makhfud Dan Berpindah Ke Baitul Aizzah Lalu Dari Baitul Aizzah Itu Malaikat Jibril Membawanya Tadri Jiyan Secara Berangsur Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Kama Kola Ta'ala Sebagaimana Firman Allah Ta'ala A'udzubillah Minasyaitan Irrajim Bal Hua Kur'an Majid Fi Lauhin Mahfud Ini Surah Al-Buruj Ayat 21 Dan 22 Begitu Ya Ayat 21 Dan 22 Nah Wabihurufihi Huruf-hurufnya Al-Quran Itu Yang Dari Lau Mahfud Yang Berpindah Kepada Baitul Izzah Lalu Diturunkan Kepada Rasulullah Fi Lisan Malik Jibril Al-Islam Malik Jibril Al-Islam Dan Hurufnya Itu Menggunakan Lisannya Malik Jibril Al-Islam Kama Kola Ta'ala Sebagaimana Firman Allah Ta'ala A'udzubillah Minasyaitan Irrajim Innahu La Qawlu Rasul Karim Innahu Sesungguhnya Al-Quran Itu La Qawlu Rasul Itu Ucapan Malaikat Jibril Karim Yang Mulia Rasul Ini Utusan Malaikat Jibril Yang membawa Firman Dari Baitun A'izzah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Baitun A'izzah Itu Langit Pertama Langit Yang Pertama Dengan Menggunakan Makna Ini Maka Muhdath Jelas Baru Ciptaan Min Allah Ta'ala Kalau Menggunakan Makna Yang Kedua Bahwa Quran Itu Diciptakan Oleh Allah Kata-katanya Lalu Sama Malaikat Jibril Dibawa Kepada Nabi Muhammad Itu Ciptaan Kecuali Ketika Kita Mengajar Ihtirazan Karena Menjaga Dari Sangkaan Orang-orang Bahwa Maksudnya Ciptaan Itu Adalah Quran Yang Bermakna Ini Jadi Al-Quran Yang Buku Itu Jangan Sampai Kita Bilang Itu Adalah Ciptaan Takut Orang Awam Menyangka Itu Adalah Firman Allah Semuanya Ciptaan Gitu Takutnya Tapi Kalau Kita Sedang Mengajar Boleh Memerinci Jadi dua Begini Agar Orang Faham Begitu Maksudnya Saudara Yang Terkasih Ya Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Saudara Yang Terkasih Semoga Kiranya Apa Yang Saya Sampaikan Dalam Pelayanan Pada sore Hari Ini Pada Maghrib Hari Ini Bisa Membuat Anda Terjamah Oleh Tuhan Dan Terpilah Terpilih Yesus Untuk Menjadi Pengikutnya Bukan Menjadi Orang Yang Menuhankannya Amin Non Tuhan